Petugas dari Basarnas Pos Merak akhirnya menemukan dan mengevakuasi ABK yang hilang pasca kejadian kecelakaan senggulang kapal yang melibatkan KMP Windu Kar Seduitia dan KMP Virgo 18 yang terjadi pada Senin sore 22 April 2019 lalu. Anak buah kapal tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan mengapung di Laut Perairan Pelabuhan Merak Banten pagi tadi sekitar pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Jasad tersebut langsung dievakuasi menuju daratan yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Krakatomedika Cilegon untuk dilakukan visum. Menurut pengakuan Kepala Pos Basarnas Merak, jenazah ditemukan mengambang di Perairan Pulau Merak Besar. Sekitar 8.20 kita temukan korban dalam kondisi meninggal dunia di area jarak dari kejadian itu 1 mil dari lokasi kejadian. Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kamar jenazah di RSKM, petugas mengaku tidak menemukan luka apapun pada korban. Jasad korban yang masih menjalani pemeriksaan petugas medis yang berada di RSKM ini rencananya akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan di rumah duka apabila proses pemeriksaan telah selesai dilakukan. Dari Cilegon, Banten, Aji Ramadhan, BCO TV